Wajarlah Pak Jokowi sebagai bapak yang sayang anak mencarikan pekerjaan untuk anak-anaknya. Ya kalau kamu-kamu ini nyari kerjaan sendiri-sendiri, emang bapak kamu presiden. Ya begitulah, kalau pekerjaan saja dicarikan oleh bapaknya, ya pas kerja, mainan. Mainan dari Cina. Itu yang disebut dengan hilirisasi. Hilirisasi kekuasaan. Dari bapak untuk keluarga, anak-anak hingga menantunya. Kenapa Jokowi harus dikritik? Pejabat negara apalagi presiden keluar rumah untuk jalan-jalan ke taman saja mendapatkan pengawalan. Menggunakan uang rakyat. Segala hak keuangan pejabat negara dibiayai oleh keringat rakyat. Lah, kalau rakyat keluar rumah untuk belanja ke Indomat atau ke Alfamat saja, pas keluar motornya sudah ada yang kawal. Bayar parkir Rp2.000. Mau aman, bayar Rp2.000. Sudah belanja kena pajak, parkir motor pun yang seharusnya gratis masih harus keluar biaya lagi. Bayangkan, kalau cuma beli mie instan Rp3.000, parkirnya Rp2.000. Ditawar paling turun Rp1.000. Urusan parkir Rp2.000 saja, negara tidak hadir untuk rakyat. Negara takut sama tukang parkir. Atau parkir liar itu ada yang backup, hilirisasi parkir. Kita kadang niat sedekah saja tuh kasih Rp2.000. Lah, mereka-mereka itu kan terpaksa karena tidak punya pekerjaan yang lain. Negara gagal memberi lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Lah, kalau kayak gini, masa nggak boleh kritik pejabat negara? Jangan-jangan yang bilang nggak boleh kritik Jokowi itu tukang parkir di istana. Negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat kaya raya. Akan tetapi, rakyat belum menikmati kekayaan alam yang dijanjikan oleh undang-undang. Dimana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nyatanya, Indonesia masih termasuk sebagai 100 negara termiskin di dunia. Katanya, 10 tahun pemerintahan Jokowi, jumlah angka kemiskinan di Indonesia menurun 3 juta orang. Menurun ke anaknya kali. Nyatanya, belasan juta orang turun kelas. Dari kelas menengah, turun ke kelas bawah atau golongan miskin. Nah itu, akhirnya pada jadi tukang parkir. Nyatanya, angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia terus naik. Perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar. Pabrik-pabrik bangkrut, PHK di mana-mana. Katanya sih, investasi di mana-mana. Proyek strategis nasional atau PSN jumlahnya ratusan. Dengan nilai lebih dari 1.500 triliun. Nyatanya, pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja. Terus, proyek strategis nasional yang jumlahnya ratusan dengan nilai ribuan triliun itu dikerjakan oleh siapa? Katanya, banyak proyeknya. Nyatanya, rakyat banyak yang nganggur. Saking sulitnya lapangan pekerjaan, Pak Presiden nyariin kerja buat anak-anaknya. Katanya, usaha martabak Gibran dulu si Wapres Konoha itu banyak yang tutup. Nyatanya, emang banyak yang tutup. Katanya, usaha Kaesang juga banyak yang gulung tikar. Nyatanya, ya benar, memang banyak yang sudah tutup. Ya, memang ekonomi lagi sulit. Jangan salahkan Gibran dan Kaesang, salahkan Presidennya. Lagian, bikin banyak proyek ini dan itu, dananya terlalu bergantung sama investor negeri Tiongkok. Udah pula dananya dari sana, barang-barang dari sana pun dijual ugal-ugalan di sini. Sampai mainan anak-anak saja yang bisa diproduksi oleh UMKM dalam negeri malah diimport dari China. Ini nih, kalau terlalu bergantung sama investor China, rakyat kita cuma dikasih mainan. Wajarlah, Pak Jokowi sebagai bapak yang sayang anak mencarikan pekerjaan untuk anak-anaknya. Ya, kalau kamu-kamu ini nyari kerjaan sendiri-sendiri, emang bapak kamu Presiden. Ya, begitulah. Kalau pekerjaan saja dicarikan oleh bapaknya, ya pas kerja, oh mainan. Mainan dari China. Nah, itu yang disebut dengan hilirisasi. Hilirisasi kekuasaan dari bapak untuk keluarga, anak-anak hingga menantunya. Memang sebaiknya sebelum membantu orang lain itu, didahulukan dulu anggota keluarga. Baru setelah itu, relawan-relawannya. Memang relawan-relawan ini kadang rela, kadang melawan. Kalau melawan, kasih mainan. Menteri-menterian. Komisaris, komisarisan. Tapi walaupun mainan, gajinya beneran. Gara-gara sibuk hilirisasi kekuasaan, lupa dengan hilirisasi tambang yang dijanjikan. Tambang itu kan sumber devisa negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nyatanya, masyarakat di sekitar proyek tambang saja, kondisinya mengenaskan. Apalagi kondisi lingkungan sekitarnya. Rusak, tidak karuan. Memang, nasib rakyat ini sering dijadikan mainan oleh menteri-menterian. Hasil tambang yang dikelola oleh negara dan swasta seharusnya bisa membiayai pembangunan IKN. Korupsi tambang timah saja, negara dirugikan sampai 271 triliun. Kebutuhan dana untuk membangun IKN katanya 466 triliun. Masa sih hasil tambang tidak bisa untuk bangun IKN? Atau anggarannya mau ditarik untuk program makan siang gratis yang butuh dana 400 triliun setiap tahun? Kalau satu tahun butuh dana 400 triliun, lima tahun bisa bangun lima IKN loh. Masa masih nyari dari investor? Ntar IKN dijadikan toko mainan loh. Oh, investornya cuma punya satu T. Masa sih cuma satu T? Kan yang inisialnya T punya banyak duit. Benar gak sih inisial T ini yang mempermainkan rakyat dengan judi online? Penuh dengan permainan. Katanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nyatanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran anggota keluarga. Anggota keluarga yang sukanya mainan anak-anak. Masa kecil kurang bahagia. Ya gak apa-apa, asal rakyat jangan dijadikan mainan. Mainan gimmick uji coba makan siang gratis, padahal anggaranya gak ada. Ya begitulah Bapak Presiden Konoa sering kasih mainan ke anak-anaknya. Ke relawan-relawannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau kecipratan hasil tambang, ayo bikin IKN. Ikatan keluarga nambang. Memang Pak Jokowi itu mensla-mensle. Ngomongnya A, kenyataannya Z. Kebijakannya sering menyengsarakan rakyat. Kalau istilah koran tempo, dulu nawacita, sekarang nawadosa.